Hai semuanya, kembali lagi di Home Review Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Alvia Adjandra Nah, hari ini kita mau review setrika Yang kece banget, dari Mas Pion Ini produknya baru banget masuk di tempat kita Dan kurasa kemarin ku cari-cari, kayaknya belum ada yang review sih Jadi adalah setrika uapnya Mas Pion The only one, Mas Pion HH304 Nah, ini dia adalah setrika HH304 Ini setrika keren banget, dan ukurannya cukup gede banget Gak kayak setrika yang lainnya Jadi ini setrika uap yang punya fungsi 3 in 1 Nah, fungsi 3 in 1 apa aja sih? Nah, kita akan coba sebentar lagi Yang pasti, ini aku baca lembar spesifikasinya dulu Ini tegangannya sama aja kayak setrika biasa Ada 20V, 50Hz Hanya daya masuknya sedikit lebih besar, yaitu 1200W Beratnya juga sedikit lebih berat, karena memang ukurannya lebih besar 1,18kg Yuk, kita unboxing So, let's unbox Oh, kalian dapet gelas takarnya Mungkin buat isi akhirnya Nah, ini dia setrika Mas Pion HH304 Very nice Warnanya juga keci banget Kartu garansi udah pasti dapet Jadi kita bakal lihat produknya Kita tutup Ini adalah Mas Pion HH304 Oh, ini keren banget Di sini ada lubang-lubangnya Nanti kalian bisa lihat Lalu di sini ada tombol safe clean Gunanya apa, nanti kita bakal coba Lalu ada pencetannya, mungkin ini buat mengeluarkan uapnya ya Sama tempat buat masukin airnya Ini kartunya bisa ditembak dari depan juga sih Keren banget Oke, kita akan coba So, kita bakal coba pake Ini Ini pertama kali aku pake Jadi Dari aku nonton Dari baca-baca Jadi aku Kita harus masukin airnya ke dalam sini Itu kalau bisa jangan sampai terlalu full Ini ada takarannya Jadi di sini ada terusan sampai maxnya Kita masukin airnya Oke Lalu kita buka ini Karena ini masih baru Kita buka Yang pasti ini harus kering Jangan sampai kena air Jauhkan dari anak-anak Itu paling penting Ini kita colok Lalu kita nyalakan Sampai panas Jadi kita harus nyalain sampai panas nih Ini airnya Airnya kalian bisa lihat di sini Kalau misalnya kalian butuhnya cukup Segini cukup ya Segini cukup Nah, pertama kalian harus pasang posisi sampai maksimal dulu Kita harus nyalain dia sampai maksimal Lalu tunggu sampai lampu indikator mati Oke saat lampu indikatornya mati Kita sesuaiin sama panas yang kita mau Ini aku setting panasnya di Bagian silp aja Jadi gak terlalu panas Kita mau coba Lalu setelah itu Setelah kita udah panas Kita udah sesuaiin Kita puter bagian knoknya ini ke uap yang kita mau Kalau misalnya kalian taruh satu Boleh, taruh dua boleh Sekarang kita coba di dua Waktu penggunaannya ini Kalau misalnya kalian udah mau keluarin uapnya Kalian bisa press ini ya Press ini di satu Nah, dia keluar Jadi kalian harus pressnya itu pelan-pelan dan perlahan-pelan Jangan Tidak disarankan untuk di press terus-terusan Karena nanti malah dia keluar air Jadi sesuai kebutuhan aja kalau steam Nah, oke Lalu kita pakai Seperti itu Ada fungsi kedua juga Yaitu yang di bagian depan ini Jadi mungkin ini untuk bagian depan sini Dia buat semprot dari corong yang ini Nah, tadi kalian lihat lampu indikatornya tadi udah sempet mati Lalu dia nyala lagi Lalu dia mati otomatis lagi Kalau misalnya di suhu yang udah panas Kalau misalnya airnya dia ngerasa udah gak terlalu panas Nanti dia bakal nyala otomatis Kalau misalnya dia nyala otomatis lagi Jadi kita bisa pakai ke depan Atau misalnya kita mau pakai yang bagian kanannya juga bisa Dia bakal nembak lagi Jadi keunggulan lainnya Yang lain adalah dia punya mode self clean Yang kalau misalnya dua minggu sekali Kita harus pakai Jadi supaya untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam sini Lalu kalau misalnya kalian mau Nyetrikan nih tapi gak mau uapnya tadi supaya gitu Kalian tinggal setel ini ya Ini bisa adjustable Jadi ini mode satu, mode dua Seperti itu Untuk yang mode satu ini dia ngeluang nasupnya gak sebanyak lagi yang mode dua Oke jangan lupa untuk follow kami Di sosial media kami Di aturumahku.deci Lalu jangan lupa untuk Kunjungi kami Di seluruh market plan kesayangan anda Yaitu rumahku.com Rumahku D-O-T-C-O-M Oke misalnya kalau kalian suka Kalian boleh like Kalau misalnya gak suka Ditinggal di dislike Jangan lupa untuk leave comment di bawah ini Untuk produk-produk baru Atau misalnya kalian mau memberikan kritik dan saran juga boleh Jangan lupa untuk subscribe kami Dan klik lonceng berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih